Kita akan mendapatkan wajah baru MPR, DPR, DPD pada tanggal 1 Oktober nanti. Setelah penambahan kursi pimpinan MPR menjadi 10, setiap fraksi akan mendapatkan jatah pimpinan MPR. Yang menjadi perbincangan hangat saat ini adalah siapa yang akan menduduki kursi ketua MPR. Perubahan tatib MPR ini kan membuat komposisi pimpinan MPR periode 2019-2024 menjadi 10 orang. Satu ketua dan sembilan wakil ketua. Bagaimana mekanisme pemilihan ketua MPR nanti, Bang Jody? Sesuai semangat revisi terakhir undang-undang MPR ya, yang mengakomodasi seluruh fraksi yang ada di DPR RI plus DPD RI, maka tentu kami berharap agar pemilihan ketua MPR yang dilakukan dengan semangat revisi undang-undang MPR, yaitu musawarah untuk mempahat. Nah, dari antara sembilan... Terima kasih telah menonton!